Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudahkah anda menanam hari ini? Ingat menanamnya secara organik Panen casim umur 20 hari setelah tanam Dulu kita nanam pertama ini tanggal 30 Juni Sekarang tanggal 19 Juli Jadi umurnya 20 hari setelah tanam Di persemayan ya sekitar 12 sampai 15 harian Jadi 20 plus 15 hari 35 hari Ini sudah seperti ini Sudah bisa kita panen Kebetulan casim kita juga habis Sudah dipanen tinggal satu ini saja Berarti kurang Kita setiap beri 15 ikat Untuk 2 orang bakul Nanti kita tambahin pakcoy Ini 20 hari setelah tanam Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Panen pakcoy pertama Nanti kita panen lanjut Ini satu baris Baris satu baris berapa 2 meter lah Terus tambah casimnya 3 meter Nanti mudah-mudahan dapat 15 ikat Biasakan langganan kita Biasanya sih 20 ikat Jadi yang 10 ikat ke tukang tempe keliling Yang 6 ikat ke tukang sayur keliling Dan yang 4 ikat biasanya tetangga ada yang minta Jadi alhamdulillah nih Casimnya tinggal dikit Tapi kita sudah nanam lagi Mudah-mudahan segera menyusul Dan ini yang kosong Kita akan segera Tanami Wortel ya Wortelnya Sudah bisa dipindah tanam Sini Bisa tinggal ditambah Kompos lagi Atau pupuk kandang Kemudian dicangkul-cangkul dikit Terus tanami Wortel Nah ini Semayan cabai rawit Ijau Yang kecil-kecil tapi pedas Sudah mendongol Umur seminggu kayaknya ini Lupas ya Udah-udah nake Sehat juga Bisa ditanam di sekelilingnya Tapi ya itu Sekarang kerja keras Karena Benar-benar hujannya udah Minim sekali Maka harus Segera Kerja keras Untuk nyiram Kalau bisa pagi-suri Ini Kenikirnya juga Harusnya dipindah nih Biar gak Ngumpul disini Pindah di pinggiran Atau di setiap bedengan Dikasih satu Oke kita akan lanjut Panen pakcoy Dan Ce sim Ya Alhamdulillah Demikian informasi Tentang Tanaman pakcoy Umur 20 hari setelah tanam Sudah bisa dipanen Terima kasih sudah nonton Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton